Pemirsa generasi MOI khususnya pengusaha asosiasi Malamoy Bersatu sesalkan isu berkembang di Kabupaten Sorong belakangan ini yang mengganggu roda pemerintahan Kabupaten Sorong. Ketua asosiasi pengusaha Malamoy Bersatu, Yulianus Yopi Mobilala berharap sebagai anak-anak MOI harusnya mengawal kinerja PJ Yan Pitmoso. Ketua asosiasi pengusaha Malamoy Bersatu, Yulianus Yopi Mobilala dengan tegas menyuarakan keprihatinannya terhadap situasi yang tengah terjadi. Yulianus menekankan bahwa orang MOI perlu menjauhkan diri dari provokasi isu-isu yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintah dan sebaliknya, fokus pada kolaborasi yang produktif. Generasi MOI memiliki potensi besar untuk menjadi pilar kestabilan Kabupaten Sorong. Kolaborasi antara anggota asosiasi pengusaha Malamoy Bersatu dengan pemerintah dan instansi terkait dapat mendorong perubahan positif. Generasi MOI memiliki kewajiban untuk berperan aktif dalam memelihara kedamaian dan perkembangan ekonomi di wilayah mereka. Dalam hal perpanjangan jabatan, penjabat Yan Pitmoso penting bagi generasi MOI untuk memberikan dukungan konstruktif. Kesempatan untuk menjaga kontinuitas dan stabilitas kebijakan pemerintah, menghindari provokasi dan fokus pada perubahan positif, akan membantu mewujudkan visi Kabupaten Sorong yang lebih maju dan stabil. Bapak Kepertayaan Pemerintah Pusat Menda Agri yang sudah memberikan perpanjangan SK-nya kepada Pak Yan Pitmoso dengan maksud bahwa mungkin kita sebagai Kepertayaan Kabupaten Sorong ini kita sudah bisa lihat betapa sepak kerjanya Bapak Yan Pitmoso dalam membangun Kabupaten Sorong. Walaupun beliau dikasih tugas hanya kurang lebih 2 tahun, tahun yang sudah terlewati dan tahun yang berikut ini, memang ada banyak pencapaian yang beliau lakukan. Kita tidak perlu munafik dengan hal itu. Saya pikir kita sebagai masyarakat yang punya wawasan yang baik, mari kita sama-sama mengawal beliau. Beliau ini kan sebagai putera Papua yang terbaik untuk membangun tanah Papua ini. Walaupun kita di satu sisi mungkin kalangan orang Moe ini berpikir untuk harus pejabatnya harus orang Moe. Saya pikir bukan Bapak sendiri, saya juga mau harus pemimpin di Kabupaten Sorong yang ada di tanah Moe ini harus orang Moe. Nah, tetapi karena beliau ini kan cuma dikasih, istilahnya bersifat karategor lah begitu. Pejabat ini kan cuma hanya sementara, cuma beberapa bulan ke depan ini. Biarkan kita sama-sama mengawal beliau untuk ruda pemerintahan ini sehingga menuju kepada pemerintahan yang definitif.